Penas petani dan nelayan ini diikuti hampir 28.000 orang petani nelayan se-Indonesia. Selama kegiatan berlangsung dari 10 hingga 15 Juni 2023, pulang ribu peserta dinapkan di rumah warga yang tersebar di jumlah kecamatan di Kota Padang. Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 resmi digelar dan dibuka oleh Menteri Pertanian di Lapangan Udara Sultan Sahrir, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu pagi 10 Juni 2023. Pekan Nasional ini dihadiri hampir 28.000 petani dan nelayan dari 37 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 10 hingga 15 Juni 2023 mendatang dengan berbagai bentuk kegiatan seperti saling belajar mengajar di bidang pertanian dan perikanan. Selama mengikuti kegiatan, puluhan ribu peserta penas tani nelayan ini menginap di rumah warga yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Padang. Salah satunya berada di RW3 Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Di rumah ketua RW3 ini, sebanyak 11 orang peserta yang berasal dari Sumatera Utara menginap hingga 5 hari ke depan. Selama menginap di rumah ini, belasan peserta tersebut mendapatkan fasilitas seperti kamar tidur dan konsumsi. Semua biaya selama menginap di rumah ini telah ditanggung oleh pemerintah Kota Padang selaku tuan rumah pakelaran penas tersebut. Selaku tuan rumah, pemerintah Kota Padang telah menyiapkan semua fasilitas dan pelayanan kepada peserta penas tani nelayan. Jumlah pesertanya sebanyak 11 orang, dengan rincian tetap penandulut tengah 4 orang, tetap penandulut utara 7 orang. 7 orang. Ini peserta ini berapa lama di sini, Pak? Menurut informasi dari anggota ini, 5 hari. 5 hari ini ya, Pak? Itu fasilitas yang disediakan di rumah ini apa saja, Pak? Fasilitas kamar, tempat tidur, bantal, kepas angin, itu tempat cincar. Untuk konsumsi bagaimana, Pak? Konsumsi pagi, sarapan pagi, minuman, kemudian ada snek, Atau malam, makan malam, sama cimilan atau seperti pisang atau buah-buahan. Sangat senang sekali, di samping kita menjadi tuan rumah, menjadi tempat padang, jadi ramai. Kita juga bisa sebagai pemasukan dari masyarakat Kota Padang. Jadi antaranya adalah minap rumah warga, akan menjadi pemasukan dari warga. Berarti ekonomi tumbuh nih ya, Pak, di padangnya? Iya, ekonomi tumbuh di rumah tangga, juga di warung-warung. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabirka Riwi, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!